Diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Intro Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Death Inside Growth bersama saya Pendeta Eduard Tali Wongso. Program ini menyajikan diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri Bible Doctrine dan pendalaman Alkitab kita malam hari ini berjudul Teologi Upacara Pembasuhan Kaki. Pada malam terakhir, sebelum Yesus diserahkan, dia menggunakan waktu bersama dengan murid-muridnya. Dan sebelum mereka makan roti dan minum anggur, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa signifikansi dibalik tindakan Yesus ini? Dan mengapa ada gereja Kristen yang meneruskan tradisi ini sementara yang lain tidak? Benarkah ini hanya semata budaya saja dan tidak membawa manfaat rohani apa-apa bagi umat yang mempraktikannya? Malam hari ini kita akan coba mendalami bukti-bukti yang mengungkapkan tentang betapa pentingnya dan juga teologi dari upacara pembasuhan kaki. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube atau Facebook Cornelius Media. Dan saudara dapat juga memberikan pertanyaan ataupun komentar Anda sehubungan dengan topik kita malam hari ini. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif pendapat Anda sehubungan dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada malam hari ini adalah pendeta Michael Bawengan, Master of Ministry. Telah menikah dengan ibu Jane Roti dan keluarga ini diberkati dengan dua orang anak, Emily dan juga Esther Lee. Beliau menamatkan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines pada tahun 2018. Dan beliau sudah punya 15 tahun dalam pelayanan sebagai seorang gembala jemaat. Saat ini dipercayakan di daerah Conference Manado dan Meluku Utara untuk melayani di jemaat Semirna, Rapi dan Bukit Loreng. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam pendeta Bawengan. Selamat malam pendeta. Terima kasih pendeta, boleh datang di studio kami dan boleh berbagi dengan pemirsa sekalian sehubungan dengan topik yang kita angkat malam hari ini. Apa kabar pendeta malam hari ini? Sungguh luar biasa pendeta. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Dan pemirsa di rumah, kita akan segera kembali bersama dengan narasumber kita, pendeta Bawengan. Kita akan mencoba mempelajari topik yang sangat menarik ini. Tetaplah bersama dengan kami, kami akan kembali lagi masih di program DIC, Depth Inside Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIC, Depth Inside Growth. Di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan untuk mengalami pertumbuhan kerohanian. Dan bagi saudara yang baru bergabung malam hari ini, topik yang kita angkat adalah teologi upacara pembasuhan kaki. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa meminta tuntunan roh kudus. Di mana saja saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapak Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, terima kasih kesempatan kembali pada malam hari ini. Kami boleh mempelajari firmanmu. Kami akan mendiskusikan satu topik yang penting untuk pertumbuhan kerohanian umat Tuhan, yaitu teologi dan manfaat rohani dari upacara pembasuhan kaki. Tuhan kiranya memampukan kami untuk memahaminya, dan urapan Tuhan secara khusus akan menjadi bagian hambamu, pendeta Michael Bawengen, yang akan memimpin dalam diskusi malam hari ini. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaranmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman pada malam hari ini, dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-8 mengatakan, Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menjadi pengantar pusat dari diskusi yang kita angkat pada malam hari ini. Baik, mari kita langsung kepada narasumber kita, pendeta Michael Bawengen. Baik, pendeta, mungkin sebelum kita masuk kepada teologianya, bolehkah pendeta berbagi dengan pemirsa sekalian tentang bagaimana sebenarnya sejarah dari upacara pembasuan kaki ini, secara sejarahnya. Bolehkah pendeta berbagi? Pendeta, sebenarnya basuh kaki itu adalah hal yang biasa, itu adalah sebuah rutinitas dengan tujuan supaya kaki kita bersih. Orang di Manado, sering kalau ke sungai mandi pulang kan mesti cuci kaki, baru kemudian masuk ke rumah. Saya pernah ada di satu desa di perbatasan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mamramo Raya. Di desa itu ada kebiasaan atau ada sebuah budaya bisa dikatakan, di setiap rumah mereka di pintu depan itu diletakkan ember yang berisi air. Karena kampung itu di tepi pantai, jadi setiap kali mereka masuk ke rumah, kaki mereka penuh pasir. Jadi mereka sebelum masuk ke rumah, mereka harus mencelupkan kaki mereka di ember tersebut yang berisi air, sehingga pasir di kaki mereka terbawa air, kemudian mereka masuk ke rumah tanpa lagi membawa pasir. Tetapi tidak menjadi sebuah sakramen pada waktu itu, hanyalah sebagai untuk rumah mereka bersih. Nah oleh karena kita ingin menjawab sejarah daripada upacara pembasuhan kaki, kita coba ke budaya yang dekat dengan Alkitab kita. Yang pertama, timur dekat kuno. Dari dokumen dan gambar yang ditemukan di timur dekat kuno, membasuh kaki adalah salah satu kegiatan sehari-hari dalam lingkungan budaya Mesopotamia dan Mesir kuno. Masyarakat menggunakan air untuk membasuh kaki. Setiap pengunjung sebagai bentuk kesapaan, kemudian itu adalah merupakan sambutan, atau sebagai ungkapan keramatamahan. Lalu kemudian bagi bangsa Yunani, dari teks-teks sastra dan catatan sejarah Yunani kuno, jelas bahwa membasuh kaki adalah bagian dari cara hidup mereka sehari-hari. Dalam sebuah puisi yang ditulis oleh Homer, seorang sastrawan Yunani, setelah pertempuran antara Diomedes dan Odysseus, Odysseus ini harus mandi di laut untuk menghilangkan keringat di seluruh badannya. Dan setelah itu kakinya dibasuh dan diurapi dengan minyak. Bahkan dalam budaya Yunani, di setiap tempat-tempat permandian, selalu tersedia baskom pembasuhan kaki yang digunakan setelah mereka mandi. Homer juga mencatat bahwa seorang panglima yang menang dari peperangan, harus melalui upacara pembasuhan, baik dirinya sendiri maupun pasukan yang dia pimpin. Kemudian bak mandi yang besar biasanya disediakan di depan kuil, sehingga seseorang akan dibasuh sebelum memasuki kuil. Dan adalah suatu penghujatan jika seorang yang masuk ke kuil tidak melalui pembasuhan. Dalam konteks sosiologi, masih dalam budaya Yunani, Aristopanes, sesterawan Yunani juga mencatat bahwa mencuci kaki adalah tugas seorang budak perempuan. Untuk tuannya atau untuk setiap tamu yang datang. Namun bagi orang kaya, basuh kaki juga dilakukan oleh anak-anak yang telah berhasil. Setelah mereka kembali ke rumah, dia akan membasuh kaki dari orang tuannya. Lalu bagi bangsa Romawi, secara umum orang Romawi mengadopsi budaya Yunani, dan pembasuhan kaki mereka mirip dengan orang Yunani. Bagi orang Romawi, membasuh kaki adalah bagian penting dari aktivitas sehari-hari mereka. Jika seseorang tidak membasuh kaki selama satu hari itu, maka dianggap tidak beradab dan akan dikritik dengan keras. Aktivitas ini terakhir dilakukan pada waktu senja sebelum malam tiba. Jadi paling kurang satu hari itu ada satu kali membasuh kaki. Seperti halnya orang Yunani, orang Romawi juga menyambut tamu dengan membasuh kaki mereka. Dan tindakan ini adalah bagian dari upacara penyambutan tamu. Hal ini dilakukan agar tamu merasa segar dan memancing selera makan. Orang Romawi percaya juga bahwa mereka bisa mendekati para dewa, kecuali melalui sakramen pembasuhan. Dan yang terakhir kita lihat bagi bangsa Yahudi atau orang Israel. Orang Israel tidak memiliki hak istimewa untuk mandi setiap hari, karena air sangat langka. Lagi pula ketika mereka sementara diperbudak di Mesir, mandi itu bukan hal yang mudah bagi mereka. Karena mandi satu hari sudah cukup bagi mereka. Namun, mencuci kaki setiap hari adalah bentuk kebersihan. Dan orang Israel sangat menjaga kebersihan. Merupakan suatu kemewahan untuk pulang ke rumah dan membasuh kaki di penghujung hari. Ini dicatat dalam 2 Samuel 11 ayat 8 sampai ayat 13. Ketika Raja Daud menyuruh Uriah untuk pulang ke rumah untuk membasuh kaki ketika dia kembali dari medan perang. Lalu dalam kejadian 24 ayat 32, ketika hamba-hamba Abraham pergi untuk meminang ribka bagi Isaac. Mereka disuruh masuk ke dalam rumah dan disambut dengan pembasuhan kaki. Abraham juga ketika menyambut 3 orang asing, dia menyambutnya dengan pembasuhan kaki dalam kejadian 18 ayat 4. Lalu kemudian Lot juga mempraktekan pembasuhan kaki dalam kejadian 19 ayat 1 dan 2. Nah, dalam perjanjian lama, membasuh kaki adalah untuk kebersihan sebagai simbol kekudusan. Dalam kitab keluaran 30 ayat 20 dan 21, Tuhan meminta Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini adalah tuntutan yang sangat serius karena kematian adalah akibatnya. Dan ini menjadi budaya bagi orang Yahudi hingga di jaman Yesus. Dalam Lukas 7 ayat 44, tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa, menegaskan bahwa pembasuhan kaki masih tetap dipraktekan hingga masa itu. Dan basis ayat kita hari ini, pasal Yohanes 13, Yesus mengadopsi basuh kaki menjadi sebuah upacara. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Jadi ternyata ini adalah sebuah kelaziman yang diteruskan sejak dari perjanjian lama. Bahkan pendeta sudah ungkapkan tadi bahwa ternyata di dalam budaya Yunani, bahkan sampai kepada orang Romawi yang banyak mengadopsi budaya Yunani, hal ini tetap dipraktekan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah sesudah periode orang Kristen, sekarang ketika masuk kepada periode kekristenan, mengapa orang Kristen melaksanakan upacara pembasuhan kaki? Bagaimana hasil penelitian dari pendeta? Nah karena kebiasaan membasuh kaki di kalangan orang Kristen, itu didasarkan atas budaya dari orang-orang Yahudi dan kita sering mengatakan bahwa itu budaya orang Palestina. Sehingga itu dipraktekan oleh orang-orang Kristen di zaman setelah Yesus. Itu dalam Yohanes pasal 13. Dan dalam empat kitab Injil, hanya Injil Yohanes yang lebih menekankan bagian pertama dari keseluruhan sakramen perjamuan suci. Sebenarnya basuh kaki, upacara pembasuhan kaki dan perjamuan suci itu satu paket. Lalu, ya karena anak Injil Yohanes yang menekankan pembasuhan kaki, di tiga kitab Injil yang lain mencatat bagian kedua dan ketiga, yaitu makan roti dan juga minum anggur. Jika digabungkan catatan kitab Injil, maka perjamuan kudus itu lengkap jika ada pembasuhan kaki. Atau pembasuhan kaki itu diawali atau mengawali perjamuan kudus. Kita tidak membahas perjamuan kudus pada topik kita kali ini, tetapi karena itu satu paket kita sedikit menyinggung. Dalam kisah perjamuan terakhir, Yesus bangkit dari meja, menanggalkan jubah luarnya, kemudian dia mengikatkan handuk, handuk itu kain lenan pada waktu itu. Dan itu ketika dia menggunakan itu, dia menampilkan seorang pesuru atau seorang budak di masa itu. Dan Yesus mulai membasu kaki para muridnya. Yang menjadi kontroversial adalah pertama, Yesus itu bukan seorang anak bagi murid-murid. Jadi kalau anak, dia wajib membasu kaki orang tuanya. Lalu yang kedua, Yesus bukanlah istri bagi seorang suami atau murid-murid itu sebagai suami. Lalu dia wajib membasu kaki mereka. Dan yang paling kontroversial adalah di poin ketiga, Yesus itu bukan hamba. Yesus itu bukan pembantu, bukan pesuruh. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebenarnya tindakan yang tidak pantas. Karena di dalam Yohanes 13, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi sangat tidak pantas Tuhan atau Tuhan Lord membasu kaki hamba-hambanya, kaki murid-muridnya. Petrus juga dia mengajukan protes ketika Yesus tiba di bawah kakinya. Yesus diprotes oleh Petrus dengan mengatakan bahwa Tuhan engkau hendak membasu kakiku. Itu basis ayat kita hari ini. Petrus tidak merasa nyaman karena tindakan Yesus ini mengandung ini seperti terlalu berlebihan bagi budaya Yahudi. Tetapi sebenarnya tindakan Yesus mengandung pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita. Kita akan lihat sebentar nanti. Jawaban untuk pertanyaan mengapa orang Kristen melaksanakan upacara pembasuhan kaki adalah bahwa Yesus sendirilah yang menetapkan pembasuhan kaki adalah bagian dari upacara perjemuan kudus dan ini tidak dapat dipisahkan. Amen. Terima kasih pendeta. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Saya yakin kita masih bersemangat. Namun sebelum kita masuk lebih dalam kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tuhan mengenal kita. Dia tahu segala pergemulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push. Pray until something happen. Setiap Rabu pukul 18 Wita di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Masih di program DIC Depth Inside Growth dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sejarah dari kebiasaan tradisi. Dari pembasuan kaki dan juga mengapa orang Kristen meneruskan tradisi ini. Dan kita akan coba masuk lebih dalam masih bersama dengan narasumber kita Pendeta Michael Bawengan. Baik Pendeta kita masuk kepada pertanyaan yang paling penting. Tadi kita sudah lihat tentang latar belakang dan bagaimana tradisi ini diteruskan. Sekarang pertanyaannya adalah apa sebenarnya kata Alkitab tentang upacara pembasuan kaki? Atau bisa kita katakan biblical foundation-nya dari upacara pembasuan kaki ini? Baik, jadi di bagian kedua tadi sebenarnya kita sudah menjawab bahwa sebagaimana pembasuan tangan dan kaki dalam perjanjian lama itu penting demikian juga pembasuan kaki di perjanjian baru bahkan sangat penting. Dan pasal sebagai basis firman Tuhan kita pada episode kali ini dalam Yohanes pasal 13 adalah landasan Alkitabiyah dari upacara pembasuan kaki yang untuk pertama kalinya yang untuk pertama kalinya mendahului makan pasca. Makan pasca malam itu adalah makan pasca yang terakhir. Dalam buku kerinduan segala saman bab 2 halaman 281 oleh karena simbol dari pasca itu akan digenapi besok di hari Jumat Agung. Yaitu pada saat Yesus mati di kayu salib. Dan Injil Matius Markus dan Lukas menyebut makan pasca terakhir itu adalah penetapan perjamuan malam dimana roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Ketika pasca berakhir di salib perjamuan malam atau perjamuan kudus ditetapkan. Dan ini patut dilaksanakan oleh yang namanya pengikut Yesus. Hingga ia datang kali yang kedua. Karena itu Yesus sendiri katakan dalam Matius 26 ayat 29 akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang. Artinya pada malam itu aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi secara Alkitabia pembasuhan kaki telah ditetapkan untuk dilaksanakan mendahului upacara perjamuan suci. Baik. Pendeta mungkin ada orang yang bertanya mengenai manfaat rohani. Mungkin ada yang berkata toh kalau mau dilewatkan tidak ada manfaat rohani apa-apa yang saya terima. Apakah ini benar? Apakah benar ada manfaat rohani tertentu bagi orang Kristen yang mengambil bagian di dalam upacara pembasuhan kaki? Ya mungkin karena pembasuhan kaki atau upacara pembasuhan kaki ini seperti tidak diresapi apa manfaatnya sehingga itu kita anggap seperti biasa saja. Padahal upacara pembasuhan kaki mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ini bukan sekedar teori Yesus mau ini menjadi praktis dalam kehidupan kita. Matius 20-28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Yesus juga berkata dalam Yohanes 13 ayat 13 hingga ayat 14 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah guru dan Tuhan maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Dan ayat 15 sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi manfaat pertama adalah kita belajar rendah hati. Lalu yang kedua tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah untuk membasuh kerenggangan kemudian kecemburuan kemudian kesombongan dari hati mereka. Tindakan ini berarti bukan sekedar kaki yang dibasuh tetapi hati. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Hati mereka harus disucikan dalam buku Kerinduan Segala Saman bab 2 halaman 287. Demikian pula dengan kita. Manfaat untuk kita adalah setiap kali kita melaksanakan upacara pembasuhan kaki maka sebenarnya sesungguhnya hati kita yang dibersihkan atau disucikan atau dibasuh. Jadi selain itu adalah lambang kerendan hati juga ada ada simbol tentang pembasuhan secara rohani ya kekotoran dosa yang ada pada kita. Namun ada yang menarik juga ada di beberapa praktik ada orang yang lebih suka dibasuh daripada membasuh. Nah berarti apakah ini artinya mungkin dia dapat simbol pembasuhan rohaninya tetapi pelajaran tentang kerendan hati dia lewatkan kalau dia hanya suka dibasuh tapi tidak suka membasuh bagaimana pendeta menanggapi hal ini? Memang ini kadang alamiah kita ini sering suka dilayani kita cenderung tidak suka melayani padahal Yesus sendiri katakan dalam firmannya ini adalah bahwa kamu saling membasuh jadi kalau kamu saling membasuh itu berarti seperti dipraktikan di beberapa gereja Kristen mereka bergantian suami membasuh kaki istri kemudian istri sebaliknya jadi ini harus lengkap kita harus dibasu dan kita juga harus membasuh baik pendeta ada pertanyaan selanjutnya dan sering kali kita lihat bagaimana kata-kata Yesus syarat dengan makna teologis artinya kita tidak langsung memahami ketika kita membaca satu kali dan salah satu contohnya di dalam konteks diskusi kita malam hari ini adalah yang ayat kita baca tadi Yohanes 13 ayat yang ke-8 ketika Yesus berkata kepada Petrus jikalau aku tidak membasuh engkau engkau tidak mendapat bagian di dalam aku nah ini apa sebenarnya makna teologis dari kata-kata Yesus yang mungkin kita tidak mengerti ketika kita baru baca satu kali ayat ini bagaimana pendeta melihat hal ini itu benar sekali dan Petrus mungkin juga punya perasaan yang sama atau pikiran yang sama seperti yang kita pikirkan namun Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jadi keselamatan itu sebenarnya merupakan tindakan sepenuhnya Yesus kenapa Yesus katakan kepada Petrus saya perlu membasuh engkau karena Yesus mau menyatakan bahwa keselamatan hanya di dalam aku itu Yohanes 14 ayat 6 kita tidak memiliki andil sedikit pun terkait dengan keselamatan dan tindakan Yesus dalam membasuh kaki murid-muridnya adalah menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu yang kedua bahwa pengampunan karena pembasuhan kaki artinya pembersihan pembersihan itu simbol kepada pengampunan dosa manusia tidak dapat mengampuni menghapus dosa mengampuni dosa tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus saja artinya bahwa ketika kita memaafkan seseorang dan dosanya itu diampuni bukan karena kita tetapi karena Yesus yang sudah mengampuni dia jadi seringkali kita dengar dalam percakapan anggota jemaat yang mereka mengatakan oh kali ini saya mau datang ke acara perjamuan dengan istilah bahasa menaduk katakan muspul dulu itu dosa jadi mungkin berharap bahwa dengan pembasuhan kaki itu maka dosanya diampuni walaupun itu benar tapi harus ditekankan kembali bahwa bukan karena orang yang membasu kaki itu membuat dosanya diampuni tapi ini adalah simbol bahwa Yesus yang membasu dosa kita mungkin itu maksud dari Yesus ketika dia berkata kepada Petrus memang Yesus bilang kamu saling melayani kamu saling membasu artinya kerenggangan diantara murid-murid perlu teratasi tetapi sesungguhnya bahwa pengampunan dosa penghapusan dosa pembersihan dari dosa itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus saja baik semoga ini menjadi sebuah pencerahan saudara-saudaraku bahwa saya membasu kaki pendeta Michael Baweng saya tidak bisa menghapus dosanya itu sebabnya semuanya ini adalah juga pelajaran tentang kasih karunia yang Yesus ajarkan bahwa jikalau aku tidak membahas engkau engkau tidak mendapat bagian di dalam aku pelajaran tentang kasih karunia luar biasa nah pendeta saya pikir gereja Kristen semuanya punya dasar yang sama minimal pengakuan mereka percaya kepada Alkitab dan setiap upacara pascah minimal beberapa gereja yang lain bahkan lebih sering mengadakan upacara perjamuan kudus tadi pendeta sudah jelaskan bahwa sebenarnya ini adalah satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan antara pembasuhan kaki dan perjamuan kudus nah yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa ada gereja yang mempraktekan tetapi ada juga yang tidak yang melewatkan upacara pembasuhan kaki apakah mungkin mereka berpikir ini tidak ada hubungan dengan keselamatan atau bagaimana menurut tanggapan pendeta sehubungan dengan hal ini bisa jadi pendapat-pendapat dari beberapa gereja ini karena keselamatan itu datang dari Yesus jadi kan Yesus yang dapat mengampuni Yesus yang dapat menghapus jadi sudah cukup kita makan roti dan anggur saja sudah cukup tapi dalam konteks Yohanes pasal 13 ini adalah merupakan satu paket kenapa Yesus harus meminta kita mempraktekan pembasuhan kaki karena ini sangat berkaitan dengan praktek kita kita tidak boleh hanya berteori dalam hal memaafkan orang lain tetapi bagaimana kita menghidupkan mempraktekan di dalam kehidupan kita setiap hari itulah sebabnya Yesus menetapkan perjemuan pembasuhan kaki mendahului perjemuan kudus agar supaya kita mempraktekan hal ini terus menerus di dalam kehidupan kita setiap hari walaupun kita mengetahui bahwa hanya Yesus yang dapat mengampuni di bagian lain mungkin kita melakukan hal yang tidak disuruh oleh Yesus kita lebih menekankan kepada hal yang Yesus tidak suruh padahal kita perlu melakukan apa yang Yesus suruh kita lakukan karena di Yohanes pasal 13 bahkan Yesus mengatakan bahwa ini perlu kamu lakukan kamu saling membasu terus menerus oke terima kasih jadi memang walaupun benar semua sakramen itu tidak menjamin keselamatan kita keselamatan kita bukan didasarkan pada melakukan hal-hal itu tetapi ini penting karena ada makna rohani yang sudah pendeta sampaikan tadi walaupun memang benar itu tidak membawa kita kepada keselamatan sangat menarik diskusi kita saudara-saudara dan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang kita akan coba tanyakan kemudian dan kita akan kembali setelah pesan-pesan rohani yang berikut ini tetaplah bersama dengan kami saksikan selalu program keluarga ala pas ke surga setiap kamis 10-18 waktu Indonesia Tengah di youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth kembali lagi di program DIG Depth Inside Growth dan tema yang kita angkat malam hari ini adalah teologi upacara pembasuan kaki dan narasumber kita adalah pendeta Michael Bawengan Master of Ministry baik pendeta terima kasih pendeta sudah menjelaskan panjang lebar tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan praktek tadi kita sudah bahas tentang dasar-dasar teologianya lalu kemudian biblical foundationnya sekarang masalah praktek yang kita mau tanyakan nah dalam saya sebagai pendeta pendeta juga sebagai pendeta dalam tradisi gereja Masih Arvinar ke-7 biasanya melaksanakan perjamuan kudus atas permintaan seseorang yang mungkin berhalangan untuk datang ke gereja nah mungkin karena dia sakit di rumah biasanya alasan yang paling umum adalah demikian nah pertanyaannya sekarang apakah orang sakit di rumah diwajibkan juga untuk ikut upacara basuh kaki nah ini mungkin pertanyaan yang ada di dalam pikiran para pemirsa dan juga para hamba-hamba Tuhan di luar sana bagaimana pendeta menanggapi hal ini iya basuh kaki ditetapkan oleh Yesus sebagai awal dari upacara perjamuan kudus tadi kita sudah bahas itu berulang kali perjamuan kudus tidak lengkap tanpa upacara pembasuhan kaki jadi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan seseorang yang makan roti dan minum anggur perjamuan haruslah sudah melalui upacara pembasuhan kaki karena kalau kita lihat dari budaya seorang yang layak makan di sebuah rumah bagi bangsa Yahudi adalah ketika dia diterima dengan layak jadi itu adalah satu paket yang tidak dapat dipisah orang yang diterima dengan pembasuhan kaki ke dalam rumah itu maka sebenarnya dia layak bagi rumah itu apakah tidur apakah makan atau aktivitas-aktivitas yang lain tidak ada petunjuk di Alkitab apakah boleh orang sakit itu mengikuti perjamuan kudus tanpa basuh kaki karena di Yohanes pasal 13 hanya itu bagian yang kita lihat tentang pembasuhan kaki mengawali perjamuan kudus petunjuk Alkitab bagi mereka yang sakit adalah Yakubus 5 ayat 14 kalau ada seorang di antara kamu yang sakit baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan mengoles dengan minyak tidak mengganti perjamuan kudus tetapi itu sudah cukup bagi orang yang sakit ketimbang mengurangi sakramen perjamuan kudus atau menghilangkan pembasuhan kaki dari upacara perjamuan kudus gereja masih advent hari ketujuh mempraktekan upacara perjamuan kudus setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan tetapi itu tidak artinya bahwa itu tidak ditetapkan seperti itu tiap tiga bulan artinya kalau kita laksanakan itu setiap satu bulan setiap dua bulan setiap tiga bulan tidak ada dasar alkitab yang menyatakan harus dilaksanakan seberapa sering itu dilaksanakan daripada kita menghilangkan salah satu bagian daripada perjamuan kudus itu maka bagi orang sakit selayangnya dia dilayani seperti dalam yakobus 5 ayat 14 daripada menjalankan upacara perjamuan kudus tapi tidak komplit tidak sempurna jadi bahkan di dalam yakobus 5 ayat 14 mengundang penatua saya juga pikir bahwa kalau dia sakit tepat di waktu perjamuan kudus maka apa yang dilakukan oleh tua-tua jemaat dalam yakobus 5 ayat 14 itu sudah sangat cukup bahkan bagi orang yang sakit itu dia akan ikut perjamuan kudus pada waktu-waktu yang akan datang daripada kita memisahkan pembasuan kaki dari perjamuan kudus baik terima kasih pendeta dan kemudian mungkin ada juga pertanyaan seperti pada umumnya yang saling membasu kaki itu adalah suami istri tetapi ada kasus-kasus tertentu dimana mungkin ada terjadi masalah yang hebat antara dua orang di dalam gereja dan mereka ini lawan jenis lalu kemudian pada waktu sebelum memasuki perjamuan yang kudus masing-masing menyadari bahwa mereka harus benar-benar mengosongkan dirinya dari ego dari dendam dari kebencian mau saling mengampuni satu dengan yang lain apakah bisa mengambil keputusan sebagai ekspresi luar bahwa saya sudah mengampuni dia dan saya menerima kalau dia juga mau mengampuni saya kita saling membahas walaupun mungkin dalam budaya kita adalah harusnya suami dan istri bagaimana pendeta melihat dalam kasus seperti ini apakah ini layak untuk dilakukan dalam pengalaman pelayanan selama ini saya melihat dari sisi etika maka saya lebih menganjurkan untuk mereka berdua saling mengaku kemudian di depan pendeta atau ada beberapa tua-tua jumat mereka didoakan mereka bisa saling berjabat tangan betul-betul mereka sudah saling memaafkan dan kita mengarahkan untuk tetap menjaga etika karena ini beda jenis kelamin maka mereka tetap membasu kaki dengan kembali pada pasangan mereka masing-masing atau mereka dengan sahabat mereka tidak terlalu menganjurkan untuk mereka harus bersama-sama yang penting adalah mereka telah saling memaafkan di dalam prakteknya tetap dipisahkan jadi memang faktor budaya dan kebiasaan yang berterima di masyarakat itu penting perlu dipertimbangkan mungkin di budaya kita yang agak belum menerima hal itu kita harus berhati-hati tapi mungkin di budaya yang lain yang melihat bahwa itu perlu untuk dilakukan maka sebenarnya juga bisa bisa diterima asalkan memang benar-benar berterima sesuai dengan budaya pada di tempat di mana itu dilaksanakan baik terima kasih pendeta dan saya percaya mungkin masih ada banyak pertanyaan yang lain sehubungan dengan praktek pembasuhan kaki sungguh sangat menarik diskusi kita pada saat ini dan mungkin karena waktu kita yang terbatas maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan kita manfaat-manfaat rohani kesimpulan apa sebagai closing statement yang kira-kira kita bisa dengarkan dari narasumber kita pendeta Michael Bawengan disilakan pendeta ayat yang kita pilih yang tadi pendeta Taliwongso telah bacakan Yohanes 13 ayat 8 di bagian B saya langsung jikalau aku tidak membasu engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku ini tidak hanya dalam konteks budaya artinya bahwa orang diterima layak di rumah ketika dia dibasu kaki tetapi ini adalah konteks keselamatan bahwa kita selamat hanya oleh karena Yesus saja pembasuhan kaki melayakan seseorang di satu rumah dia layak untuk tinggal dan layak untuk makan perjemuan kudus adalah makan kudus kita bisa bilang makan kudus kalau kita mau berpisah dengan seseorang biasanya kita panggil untuk makan ini makan terakhir sebelum kita berpisah atau jika kita baru bertemu lagi pasti kita akan undang makan lagi karena ini adalah satu pertemuan yang indah karena baru ulang bertemu suatu saat kita akan bertemu dengan Yesus dan kita akan makan-makan dengan dia pembasuhan kaki di dunia ini yang kita lakukan adalah sebenarnya merupakan juga simbol kita layak bagi kerajaannya kita dibasu di dunia ini kita layak bagi kerajaannya layak hingga Yesus datang pada kali yang kedua kira-kira itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran pada malam ini terima kasih pendeta dan bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga bagi pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini disilahkan pendeta mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami di dalam sorga terima kasih atas pelajaran yang indah yang sudah kami pelajari malam hari ini Yesus rindu agar hidup kami ini praktis tidak hanya banyak dengan teori-teori dan pelajaran yang indah malam hari ini tentang upacara pembasuhan kaki adalah satu hal yang penting untuk kami praktikan dalam kehidupan kami setiap hari tentu dasarnya adalah karena Yesus telah meneladani tentang upacara pembasuhan kaki ini mampukan kami Tuhan menyadari akan keterbatasan kami dan pada waktu kami terlibat atau mengikuti upacara perjamuan kudus yang diawali dengan pembasuhan kaki kiranya kami terus dapat mempraktekan ini dan itu membawa manfaat rohani yang besar dalam kehidupan kami tentu hambamu ini terbatas dalam menyampaikan pekabaran firman tapi biarlah Tuhan akan bekerja di hati setiap pemirsa dimana saja berada sehingga pelajaran pada malam ini akan lebih bertumbuh di hati setiap pendengar dan akan mengubah hidup kami kami selalu bersandar hanya kepada Tuhan inilah doa kami Bapak terima kasih terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus kami telah berdoa amin puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan pendeta Michael Bawengan yang sudah memandu dalam diskusi kita malam hari ini dan saya percaya kita semua sangat diberkati lewat diskusi Alkitab pada saat ini kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta Bawengan bersama dengan keluarga dalam pelayanan di jemaat yang digembalakan dan juga kami berterima kasih saudara-saudara yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini dan silakan saudara-saudara juga boleh membagikan link tayangan ini atau follow akun media sosial kami baik itu lewat Instagram maupun Facebook at Cornelius Media jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini kiranya saudara bisa like, follow, atau subscribe dan bagikan link tayangan ini kepada sebanyak-banyaknya orang supaya semakin banyak orang yang diberkati lewat pekabaran ini pemirsa di rumah demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini kita akan jumpa kembali pada episode mendatang saya pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri shalom selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati